Halo sobat YouTube ke semua ya ini ada blender Panasonic nih ya tidak mau hidup sobat tidak mau hidup ya kita colokkan kita ketek-ketek saklarnya pun tidak mau hidup ya cuman anehnya waktu kita balik ya waktu kita tunggengkan dia hidup kalau kita balikkan dia hidup kita merengkan kita balikkan dia hidup kalau di biasa gini dia tidak hidup sobat aneh ya sobat ya kemungkinan ada hantunya ya jadi kita coba pereksa sobat ya apa penyebab penyakitnya ya kita bongkar sobat ya kita buka koper belakangnya nih kita pereksa kabel-kabelnya ya sobat apa ada yang putus ya sekelarnya ya nampaknya aman sobat ya cuman ini kita ganti sobat ya coknya ini ya tali coknya ini kita ganti udah parah sobat ya takut kontak ya yang punya ya kita ukur dulu dengan tester sobat ya ya tahanannya banyak sobat ya berarti cok ini kurang bagus sobat kena nilai tahanannya tinggi ya kalau sepulnya bagus sobat ya sepulnya bagus ya kalau ukur 48 ya kita ukur saklarnya sobat saklarnya pun bagus sobat jadi apa yang membuat blender ini kalau ditunggingkan baru hidup sobat ya jadi kita lihat coolnya dulu sobat ya ini saya curiga coolnya udah habis ini nah sobat cool arangnya nih ya mungkin dia sudah habis jadi waktu ditunggingkan rotornya kena ke cool ya sobat ya kalau enggak enggak kena makanya dia ditunggingkan musing deh ya karena coolnya udah pendek kita coba buka ya tinggal sungkit aja sobat ya sungkit aja pakai obeng kecil ya benar aja sobat ya cool arangnya ini udah habis sobat ya kita tengok satu lagi ya habis sudah sobat bukan pendek lagi ya kandas ya udah habis dia udah tinggal fairnya aja nah ini udah ini udah ada saya beli baru nih sobat ya udah saya beli baru kita akan pasang baru ya coolnya ini cool spesial blender panasut ini kebanyakan kita enggak romba lagi ya udah langsung ya dengan per-pernya lebar ini kalau nggak Blender Panasonic kadang kebesaran ya perlu kita rauh dulu dikecilkan ini enggak payah ya memang pas memang dia punya ya enggak perlu merauh-raut untuk mengecilkannya lagi ya lagi secara pasangnya tinggal masukkan aja sobat masukkan aja dia ada apanya script scriptnya ya masukkan aja tinggal tekan aja sobat ya tetangnya udah selesai ya jadi udah saya ganti saya pasang tinggal kita coba sobat apa memang ini penyakitnya ya ya ini coba berarti memang kularangnya ini penyakitnya sobat ya jadi sepilih sobat ya jadi kalau sobat aku semua punya Blender yang memang penyakitnya sama bisa ikut cara ini jadi saya rasa demikianlah tutorial saya kali ini semoga video ini bermanfaat sobat ya tapi jangan lupa dibantu channel ini sobat dengan subscribe like ataupun komen ya supaya channel ini lebih maju lagi Terima kasih sobat